Terima kasih Bapak di sore hari ini Kembali kau bawa kami di dalam kema pertemuanmu Tuhan Mana kami boleh berjumpa dengan kau Tuhan dalam hadiratmu Dan kami percaya saat kami meninggalkan kau Tuhan Saat kami mengagum-agumkan kau Tuhan Engkau akan menarik banyak jiwa dari utera timur selatan barat Berdatangan umatmu Tuhan untuk mencari engkau Tuhan Terima kasih Tuhan kau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Engkau yang berdaulat atas ibadah ini Bapak Memberkati setiap umatmu yang hadir Biarlah umatmu yang hadir dengan sakit penyakit percaya di dalam nama Tuhan Yesus Ada kesembuhan yang datang dengan segala persoalan di dalam nama Tuhan Yesus Ada jalan keluar yang kau berikan Dan kami percaya tahun 2017 adalah tahun mucijat penuaian bagi kami Terima kasih Bapak sebelum engkau memberkati kami dengan firmanmu Biarlah dengan pujian kami kami tinggikan engkau Tuhan Sebab engkau ala Israel yang bersemayam di atas pujian kami Terima kasih Bapak segala roh-roh yang bukan daripadamu kami sepakat mengusir Di dalam nama Tuhan Yesus berindang keluar di tempat ini Beracaralah Bapak sebab ibadah ini milikmu Kurasakan kasihmu Tuhan Kurasakan kuasamu 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 Tuhan Kurasakan kasih puasa roh-roh-roh Kurasakan kehadiratmu Katakan kan cukur pamięamu Katakan jurakanlah Kurasakan kuasa kuasamu Tuhan Kurasakan kuasamu Tuhan Kurasakan kuasa Kurasakan kuasa kuasa Mari umat percaya katakan di hadapan doang Kurasakan kasih kuasa Kurasakan kuasa Kami rasakan kebaikan kekuasaan Kurasakan kasih kuasa Kurasakan kehadiranmu Katakan curahkan Curahkan kuasa Kurasakan kuasa Kurasakan kuasa Kurasakan kuasa Kurasakan kuasa Mucinjak terjadi Sekarang ini Curahkanlah Mari inilah menjadi doa kami Tuhan Bila kau curahkan kuasa Dari tempat mahal tinggi Memurapi setiap kami Tuhan Curahkanlah Cerahkanlah kuasa beneran Mujib jatuh jari sekarang ini Mari Bapak Ibu sendiri akan pujian jemaat berdata Berdasarkan kasih Tuhan Yes, Amen Sekali lagi jemaat sendiri katakan jemaat berkata ku rasakan Yes, Amen Ku rasakan Mari bersama-sama berkata ku rasakan kehadiranmu Cerahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujib jatuh jari di depan ini iman percaya Cerahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujib jatuh jari sekarang ini Cerahkanlah kuasa-Mu Tuhan Mujib jatuh jari di depan ini iman percaya Ini bagi kami umatmu Tuhan Kuasa-Mu Yang percaya berkata ku jatuh jari Mujib jatuh jari Mali sekali lagi berkata curahkanlah Cerahkanlah kuasa-Mu Tuhan 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 Kami perlu pemurahanmu Tuhan Urapi para pemain musik Urapi para penari Urapi kami semua para pelayan-pelayangmu Ini kami Tuhan Penuhi setiap kami Jisai Sungguh terjadi Segala bangsa akan datang Menyembah Yesus Tuhan Kemuliaan Tuhan Teratakan kuasanya Menyembah Yesus Tuhan Penua yang besar Sungguh terjadi Segala bangsa akan datang Menyembah Yesus Tuhan Menyembah Yesus Tuhan Kemuliaan Tuhan Mari sekali lagi kita Menyembah Tuhan Berbahasa Rasyai Dari sebangkau di tempat yang maha tinggi Tuhan Engkau yang kudus Ala Israel yang bersama yang di atas pujian Terus musik menyembah Tuhan Mari umat Allah menyembah Tuhan Mari bermasmur bagi Tuhan Biarlah kemuliaan terjadi malam hari ini Tuhan Kesembuhan terjadi di tempat ini Mari umat Allah akan kedua tanganku dianggap Tuhan Banyak kekujian berkata Kuasanya dicurangkan Bekannya pilih pada penua yang Sungguh terjadi Sekala bangsa akan datang Menyembah Yesus Tuhan Dan muliaan Tuhan meladu ẩn Menyembah Yesus Tuhan Inyembah Juhan Sekala bangsa Menyembah Yesus Tuhan Kemuliaan Tuhan telah turut Kita berikan tepung tangan bagi Tuhan Mari umat Allah sama-sama berkata Sampai besar Perbuatanmu ajaib Tidak ada sepertinya Mari akar tanganmu di hadapan Raja di atas segala raja Perbuatanmu ajaib Yes, I mean, tiada sepertinya Tidak ada alas sepertinya Tiada sepertinya Selalu kau menar Perbuatanmu ajaib Tidak ada ala yang dasyat Tidak ada sepertinya Semang kau besar Perbuatanmu ajaib Tidak ada sepertinya Tidak ada sepertinya Tidak ada sepertinya Mari cemat sendiri Katakan semang kau besar Semang kau besar Perbuatanmu ajaib Tidak ada ala yang dasyat Sepertinya Berbuatanmu jelas Berbuatanmu ajaib Tidak ada sepertinya Tidak ada sepertinya Tidak ada sepertinya Kerana Berbuatanmu ajaib Tidak ada hal yang seperti engkau Bangkau besar, perbuatanmu ajarin Tidak ada seperti engkau Umat Allah berkata Tidak ada seperti engkau Tidak ada seperti engkau Tidak ada seperti engkau Tidak ada seperti Yesus Tidak ada hal yang dajab Seperti engkau Masa masalah kata-kata Tidak ada seperti Yesus Yang berpercaya dan berpengkalan serangan. Hanya ada dunia. Oh syakirah malam. Sungguh Allah yang gaya. Tidak ada Allah yang sangat tinggal. Engkau lebih besar dari sakit penyakit kami. Engkau lebih besar dari segala perkumulan kami. Dan kami percaya. 2017 kami akan menuai mujijat. Demi mujijat terjadi dalam kehidupan kami. Mari umat Allah yang percaya. Dan siap memberkati Tuhan dengan pujian katakan. Amin. Cepuk tangan yang dasyat bagi Tuhan. Haleluya. Semuanya cepuk dan bagi Allah kita. Haleluya. Ayo umat Allah sama-sama. Rok kudis tercura di tempat. Ini dikatakan urapannya yang al-cabi. Memulihkan umatnya. Rok kudis tercura di tempat. Jangan membangkitkan umat ini. Ayo katakan roh kudis tercura di tempat. Ini dikatakan urapannya yang al-cabi. Rok kudis tercura di tempat. Rok kudis tercura di tempat. Rok kudis tercura di tempat. Ayo semuanya bersorak. Mari bersorak. Bagi dia. Anggung badu tercura. Ayo bapak ibu saling memberkati kiri kanan. Ke depan ke belakang. Rok kudis tercura di tempat. Ini dikatakan urapannya yang al-cabi. Ini dikatakan urapannya yang al-cabi. Ayo semuanya. Memulihkan umatnya. Rok kudis tercura bagi gerejanya. Membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya. Tuhan saat membebasan. Ayo semuanya. Ayo semuanya. Anggung badu tercura. Lagi potang. Semua bersorak. Mari bersorak. Bagi dia. Anggung badu tercura. Mari saling memberkati kiri ke kanan. Ayo semuanya. Ayo semuanya. Minyak badu tercura. Uhur rambing umatnya. Nyata tuasannya. Ayo kita saat ini saling memberkati. Yang sebelah kiri menghadap sebelah kanan. Ayo saling berhadapan-hadapan. Ya. Sekarang saatnya yang sebelah kiri memberkati yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan terima aja ya. Terima. Ayo. Yang sebelah kiri memberkati. Ayo. Anggung badu tercura. Anggung badu tercura. Anggung badu tercura. Terima aja. Terima. Sekarang bergantian. Yang kanan memberkati. Yang kiri terima. Ayo. Yang kiri terima. Anggung badu tercura. Uhur rambing umatnya. Sekarang yang di atas perlu diberkati. Timah musik perlu diberkati. Kita terima. Yang dibawa bergantian kita. Anggung badu tercura. Anggung badu tercura. Tercura hikmung banyak. Sekarang yang dibawa terima saja. Anggung badu tercura. Anggung badu tercura. Anggung badu tercura. YangAL cria. Ayo lebih lagi. Cepat sis Kelly. Anggu badu tercura. Tercura. Pemerinti umatnya. Dengan sukacita. Sinah baru. Dan cura. Perganti umatnya. Sekarang lagi. Katakan. Anggu baru tercura. Terlebih lagi. Alhamdulillah Pengurapannya di tempat maha tinggi Alhamdulillah 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 Bintang baru Tercurang Murugan api umatnya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Nyata kuasanya Yang diberkati kata-kata Tepuk tangan bagi Tuhan Alhamdulillah Yang siap memberkati Tuhan boleh angkat tangan Tepuk tangan bagi Tuhan Alhamdulillah Biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan Tepuk tangan sama-sama Biarlah rohmu menyala-nyala Dan terus melayani Tuhan Haleluya Ayo umat Allah bersama Tuhan Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan Ayo pake gerakan sama-sama Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan Sampai saya lihat semuanya Ayo Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan 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 Tak ada banyak waktu Tiap tensions Berl Webbah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan Biarlah rohmu menyala-nyala dan laya mulat Biarlah rohmu menyala-nyala dan laya mulat Jemaat katakan, tak ada banyak berjemaat Jemaat sendiri Pekerjaan besar menunggu lada, tanggalkan skala beban Dan dosa yang ayo kita berlari bagi Tuhan Berlari sampai kecil orang, panggilah jurur kami Ya larut, menyala-nyala semuanya ayo Biarlah rohmu menyala-nyala dan laya mulat biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan yang siap katakan amin yang siap melayani Tuhan katakan amin apa secara kami percaya 2017 Tuhan tahun penuaianmu cicat terjadi bagi kami cicat-cicat kami angkat pujian kami kami sembah engkau Tuhan Allah Israel yang bersemaya yang bertata di atas pujian kami bagi engkau tidak ada yang mustahil Tuhan bagi engkau tidak ada yang tidak mungkin engkau sanggup memberkati engkau sanggup memulihkan haleluya haleluya kami angkat tangan kami kepada mu Tuhan kami percaya bagi engkau tidak ada yang mustahil haleluya bagi Tuhan tak ada yang mustahil katakan bagi Tuhan bagi Tuhan yang percaya boleh angkat tangan di hadapan Tuhan mu cicatnya disediakan bagi yang percaya ku di angkat tangan di pulih jemaat sendiri berkata bagi Tuhan bagi Tuhan yakin dan percayalah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil mu cicatnya dia sediakan bagi umatnya mu cicatnya disediakan bagi ku ku di angkat dan di pulihkannya mari kita berikan tepung tangan bagi Tuhan mari berkata bagi Tuhan tak ada yang mustahil tak ada yang mustahil bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin mu cicatnya yang disediakan bagi ku ku di angkat mari yang percaya boleh angkat tangan mu cicatnya mu cicatnya disediakan bagi ku ku di angkat dan di pulihkannya Tapi bagi Tuhan, bagi Tuhan Tak ada yang besar, bagi Tuhan Tak ada yang kau berpunyi Beri Tuhan, di setiap hari Beri Tuhan, dan dikulikannya Kulikanku, di setiapkan bagiku Kulikanku, dan dikulikannya Kujikannya, di setiapkan bagiku Kulikanku, dan dikulikanku Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagiku Haleluya Terima kasih Tuhan Haleluya Terima kasih engkau layak disempat Layak diakungkan Oh haleluya Terima kasih Kami mengucap syukur Tuhan Buat segala kebaikan Tidak henti-hentinya dari hati kami meluap Ucapan syukur yang berlimpah Karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kami Tuhan yang mengadakan mujizat demi mujizat Tuhan yang memberikan pemulihan demi pemulihan Tuhan yang mengadakan terobosan demi terobosan Dalam kehidupan setiap kami Kami bersyukur ya Bapak Mari Tuhan Di kesempatan malam hari ini Kembali Tuhan Perdengarkan apa yang menjadi firmanmu Karena kami membutuhkan Apa yang menjadi firmanmu bagi kami Sehingga firmanmu adalah pelita bagi kaki kami Firmanmu adalah terang bagi setiap jalan langkah kami ya Bapak Berbicara lah kepada kami Pribadi lepas pribadi Tuhan Pakailah bibir hambamu Pakailah kehidupan hambamu Untuk boleh menjadi saksi di tempat ini Dan menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Biarlah kiranya apa yang hambamu boleh sampaikan Itu semua mencerminkan Apa yang menjadi isi hati Allah Dan biarlah Tuhan Kiranya pengurapan Allah turun atas setiap kami Dan pengurapan Allah yang mengajar bagi kami Membuat kami boleh mengerti Diterangi dengan kebenaran firman Tuhan Sehingga apa yang kami dengar Sungguh boleh kami pahami Dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau sendiri yang memagari tempat ini Dengan pasukan malaikatmu Dengan kuasa darah Yesus Kristus Engkau yang menutup bungkusnya Sehingga kami di tempat ini Boleh menikmati persyukuran yang manis dan indah Dengan roh kudus Urapi hambamu secara khusus Tuhan Sehingga di tengah-tengah keterbatasan hambamu Tuhan yang menyempurnakan semuanya Terpujilah namamu Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kami mengucap syukur Mari saya terima firman Kita katakan sama-sama Amin Amin Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya Shalom Bapak Ibu Belum semuanya nih Shalom Bapak Ibu Ya Saya bersyukur hari ini saya boleh Melayani pertama kali di Swiss Bell ini Bapak Ibu Karena biasa-biasa saya melayani Ini belum pernah Ini baru yang pertama kali Oke kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan Nah Sedikit dulu Apa yang saya sampaikan Di ibadah tadi pagi Saya tadi pagi berbicara di dua Sesi ibadah yang berbeda topiknya Nah Yang pertama saya berbicara tentang Makna daripada tahun Ainsain Yaitu adalah tahun peperangan Dimana Tuhan mengadakan Menuntun kita Memberi tahun kepada kita Strategi Peperangan Dimana sehingga kita akan mengalami kemenangan yang besar Di sepanjang tahun ini Bapak Ibu Dan Lewat Perjalanan bangsa Israel Dari Padanggurun Masuk ke tanah perjanjian Yang dipimpin oleh Joshua Dimana the next generation ini Akhirnya menduduki kota demi kota Menaklukkan raja demi raja Sampai akhirnya 31 raja-raja ditaklukkan Oleh Joshua dan bangsa Israel Nah Strategi Tuhan itu Saya ceritakan di ibadah yang pertama Lalu di ibadah yang kedua Makna tahun Ainsain yang lain Yaitu tentang tahun pedang Nah disitu juga dikisahkan proses Ada tiga proses yang Tuhan kerjakan Bagi kita semua di tahun pedang ini Dimana yang pertama adalah proses pengujian Yang kedua adalah proses penyaringan Dan di ketiga adalah proses pemurnian Nah apa yang Mengapa saya sampaikan Saya perlu sampaikan dulu Apa yang telah diberitakan Di dua ibadah yang tadi pagi Tujuannya adalah gini Baiknya kalau Bapak Ibu bisa mendapatkan Kopi rekaman kotbahnya Untuk bisa Bapak Ibu juga dengar Karena di ibadah yang sore malam ini Saya tidak berbicara kembali hal yang sama Saya akan berbicara hal yang berbeda Jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan kopi rekamannya Dan boleh mendengarkan Apa yang disampaikan dalam dua kotbah itu Nah sekarang hari ini Saya akan berbicara tentang Dari Yosua pasal 14 Ayat yang ke 10 sampai dengan ayat yang ke 15 Menceritakan tentang pribadi dari seorang yang bernama Kaleb bin Yefune Nah jadi sekarang Kaleb berkata Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku Seperti yang dijanjikannya Kini sudah 45 tahun lamanya Sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa Dan selama itu orang Israel mengembara di Padanggurun Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini Pada waktu ini Maksudnya pada umur 85 Aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa Artinya pada saat berumur 40 tahun Seperti kekuatanku pada waktu ini Demikianlah kekuatanku sekarang Untuk berperang dan untuk keluar masuk Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan Yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu Bahwa disana ada orang enak Dengan kota-kota yang besar dan berkubu Mungkin Tuhan menyertai aku Sehingga aku menghalau mereka Seperti yang difirmankan Tuhan Lalu Yosro memberkati Kaleb bin Yefune Dan diberikannya Hebron Kepadanya menjadi milik pusakanya Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune Orang Kenas itu Sampai sekarang ini Karena ia tetap mengikuti Tuhan ala Israel Dengan sepenuh hati Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba Arba ialah orang yang paling besar Di antara orang enak Dan amanlah negeri itu berhenti berperang Nah Bapak Ibu Ini menceritakan mengisahkan perjalanan kehidupan Seorang yang bernama Kaleb Kaleb saat diceritakan Dia umurnya sudah 85 tahun Tapi dia bilang begini Kekuatanku sekarang di usia 85 Itu masih sama kuatnya Seperti aku pada usia 45 tahun yang lalu Berarti pada usia yang ke 40 tahun Umur 85 bagi kebanyakan orang Lebih cocok orang ini sudah mulai harus mengambil pensiun Lebih cocok gak usah harus lagi memikirkan perkara-perkara yang besar Lebih cocok bagi dirinya untuk segera beristirahat Dan menghentikan dari semua aktivitas yang selama ini dikerjakan Tetapi berbeda bagi Kaleb Bapak Ibu Di tengah-tengah usia yang lanjut seperti itu Justru Kaleb bilang begini Kekuatanku begitu besar Masih sama besar seperti 45 tahun yang lalu Aku masih sama kuat Maka dari itu yang dimintakan oleh Kaleb Bukan barang yang sembarangan Yang dimintakan bagi Kaleb di usia 85 Itu adalah Hebron Tadi ayat yang ke 15 jelas mengatakan gini Hebron itu dulunya namanya kiriat Arba Nah orang-orang Arba Ialah orang yang paling besar Di antara orang enak Kita tahu bahwa orang enak itu adalah orang-orang keturunan raksasa Nah ini Arba ini adalah orang yang paling besar Di antara orang enak Berarti isinya Hebron itu Ini adalah orang-orang yang badannya besar-besar Seperti raksasa Bapak Ibu Nah Kaleb meminta yang itu Kaleb bukan meminta yang gampangan Kaleb meminta yang besar dalam kehidupannya Nah berarti Kaleb itu punya sebuah keyakinan yang kuat di dalam dirinya Bahwa dia masih layak menerima yang besar Nah hari ini izinkan saya akan berbicara tentang Judul firman Tuhan yang namanya keyakinan Keyakinan itu adalah begini Bapak Ibu Keyakinan itu adalah bagaimana kita Memandang kepada diri kita sendiri Apa yang menjadi gambaran kita terhadap diri kita Apa yang kita yakini Apa yang kita percayai tentang diri kita sendiri Nah kalau Bapak Ibu lihat disana ada gambar kucing Dia sedang bercermin Tapi dia lihat bayangan di dalam cermin itu Dia bukan lihat kucing Dia lihat singa Bapak Ibu Kucing ini melihat dirinya itu adalah singa Nah penting sekali untuk saya sampaikan berita tentang keyakinan ini Yaitu tentang bagaimana Bapak Ibu bisa memandang atas diri kita sendiri Karena orang yang memegang keyakinan yang benar dalam hidupnya Maka orang itu yang bisa mencapai kemaksimalan dalam kehidupannya Nah Tuhan punya kerinduan Tuhan punya keinginan Setiap kita anak-anak Tuhan Itu mencapai potensi kemaksimalannya Dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu dan saya masuk ke dalam dunia ini Semuanya punya panggilan secara khusus Secara pribadi Lepas pribadi Tuhan tidak pernah biarkan kita masuk ke dalam dunia ini Tanpa ada tujuan Tuhan selalu punya tujuan bagi kita masing-masing Satu dengan yang lain mungkin berbeda Tapi kita punya tujuan Dan Tuhan ingin setiap tujuan itu tergenapi dengan baik dalam hidup kita Dan kita bisa mencapai kemaksimalannya Dalam perjalanan kehidupan kita ini Tetapi masalahnya begini Masih dijumpai Banyak termasuk di dalamnya adalah orang-orang Kristen Anak-anak Tuhan Orang-orang percaya Yang masih memegang keyakinan yang salah Akibatnya keyakinan yang salah hanya akan memerangkap diri mereka Di tempat dimana mereka berada Mereka hanya stagnasi Mereka tidak pernah beranjak Mereka tidak pernah berani bahkan Untuk meminta sesuatu yang besar Seperti Kaleb meminta Karena mereka merasa dirinya adalah kecil Merasa dirinya adalah tidak layak Merasa dirinya tidak berarti Merasa minder atas kehidupannya Maka dia gak pernah berani meminta sesuatu yang besar Ya kalau dapat yang kecil saja sudah beruntung Nah itu kebanyakan orang masih berpikir demikian Oleh karena itu hari ini Kerinduan Tuhan yang ditaruh dalam hati saya adalah Supaya kita beranjak bertumbuh Dari sisi yang namanya keyakinan Sehingga seperti Tuhan memandang kepada diri kita Demikianlah kita juga punya cara pandang yang sama Terhadap diri kita sendiri Nah kita perlu menyelaraskan Bapak Ibu Tuhan memandang kita seperti apa Kita juga harus bisa memandang diri kita Seperti Tuhan memandang atas diri kita sendiri Banyak orang yang lebih mengecilkan Cara pandang terhadap diri kita sendiri Dibandingkan dengan cara Tuhan Memandang kepada kita siapa diri kita yang sebenarnya Nah Musa rupanya pernah krisis di area ini Alkitab mencatat bahwa ternyata Musa pernah tiga kali Bahwa Musa menolak panggilan daripada Tuhan atas kehidupannya Dan penolakan tiga-tiganya itu selalu kalau kita nanti lihat ayatnya Bahwa Musa itu selalu dasar penolakannya karena dia krisis dengan dirinya sendiri Satu kali waktu Tuhan panggil Musa Sebagai orang yang akan diutus ke bangsa Israel Untuk membebaskan mereka dari perbudakan Mesir Lalu Tuhan bilang gini Engkau harus menghadap kepada para tua-tua orang Israel Dan kamu harus berkata bahwa dia diutus oleh Tuhan Sampai Tuhan harus memperkenalkan dirinya Kalau mereka bertanya siapa aku? Aku adalah aku I am is I am kata Tuhan Nah itulah namaku kata Tuhan Lalu setelah itu engkau dengan tua-tua Israel ini harus menghadap Firaun Menghadap Raja Bapak Ibu Dan engkau juga harus beritakan kepada Firaun Bahwa engkau diutus oleh aku untuk membawa bangsa Israel ini keluar dari perbudakan Mesir Masuk ke tanah perjanjian yang sudah aku janjikan kepada Allah nenek moyayamu Nah lalu Musa berkata seperti ini ketika dia dipanggil oleh Tuhan Dia berkata begini Ah Tuhan siapakah aku ini katanya Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir Lihat penolakan Musa Dia berkata begini Siapakah aku ini Tuhan Sehingga aku yang harus menghadap kepada Firaun Dan aku yang harus membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir Dia krisis dengan dirinya sendiri Lalu Tuhan bilang begini Diperlengkapi sama Tuhan Tuhan meyakinkan Musa lebih lagi Oke Musa sekarang apa yang ada di dalam tangan kamu Ada tongkat Tuhan bilang begini Lemparkan tongkat itu Kita tahu tongkat itu berubah jadi ular Sampai Musa aja lari Bapak Ibu ketakutan melihatnya Lalu Tuhan bilang begini Tangkap ekornya sekarang Ditangkap ekornya diangkat kembali Maka ular berubah menjadi tongkat kembali Sekarang Tuhan bilang begini Masukkan tanganmu ke dalam bajumu Dia masukkan ke dalam bajunya Waktu dia keluarkan tangan berubah menjadi putih Kena kusta Lalu Tuhan bilang lagi Masukkan kembali tanganmu itu Dia masukkan lagi Ketika dikeluarkan putih bersih kembali Normal kembali sembuh lagi Tuhan bilang begini Kalau mereka tidak percaya dengan dua mujizat itu Kamu sekarang pergi ke sungai ini Kamu ambil air disana Tuangkan di atas tanah yang kering Air itu akan berubah menjadi darah Banyak kan Bapak Ibu sudah diperlengkapi lagi sekarang nih Sama Tuhan Ada kuasa Allah Ada mujizat Tuhan yang menyertai Perjalanan Musa Menghadap tua-tua Israel dan Firaun Kedua kalinya Musa menolak Tuhan Dia bilang seperti ini Ah Tuhan Aku ini tidak pandai bicara Dahulu pun tidak Dan sejak engkau berfirman kepada hamba pun Juga tidak Aku ini Berat mulut Dan berat lidah Dia bilang begitu Saya ini tidak pandai ngomong Tuhan Saya ini gak bisa bicara Apalagi saya harus berhadapan dengan tua-tua Israel Dengan para pembesar di Israel begitu Apalagi saya juga harus menghadap Raja Gak mungkin Tuhan bagi saya orang yang tidak pandai berbicara Lalu sampai Tuhan bilang begini akhirnya Siapa yang ciptakan lidah kamu Dan Tuhan juga bilang gini Aku akan tutup engkau berbicara Pergilah sekarang Ketiga kalinya Musa bilang begini Ah Tuhan Utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus Lihat Bapak Ibu Dia selalu dalam tiga kali penolak itu Karena dasarnya dia krisis dengan dirinya sendiri Dia tidak bisa memandang dirinya sendiri Seperti Tuhan memandang kepada Musa Betul gak Bapak Ibu Tuhan memandang kepada Musa ini adalah pribadi yang layak Yang cocok Tuhan sudah perlengkapi semuanya Tapi Musa tidak bisa memandang hal yang sama Seperti Tuhan memandang kepada dirinya Nah jangan sampai kehidupan kita pun demikian Tuhan memandang kita adalah anak-anak Allah Diperlengkapi dengan kuasa Diperlengkapi dengan urapan Tapi kita merasa diri kita kecil Kita merasa diri kita tidak layak Kita merasa diri kita tidak berarti Banyak orang yang menjadi minder Dan akhirnya tidak pernah berani meminta sesuatu yang besar Dan akhirnya pun orang-orang seperti itu Tidak pernah bisa mencapai potensi kemaksimalannya dalam hidupnya Nah Orang yang mengerti prinsip ini Hanya orang yang mengerti prinsip inilah Yang akan mencapai kemaksimalan dalam hidupnya Sebab ternyata Keyakinan tadi Bapak Ibu Keyakinan itu menjadi sebuah palang batas bagi kita Keyakinan ini menjadi seperti portal bagi kita Dan orang tidak akan pernah bisa melampaui Dari apa yang dia yakini atas dirinya Orang tidak pernah bisa melampaui Dari apa yang dia percayai tentang dirinya Ada dari apa yang dia yakini tentang dirinya Kalau keyakinannya kecil Maka portalnya pun rendah Dan kehidupannya pun tidak akan pernah mencapai maksimal Kalau portalnya tinggi Maka dia pun bisa mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi Dalam kehidupannya ini Nah Bangsa Israel Pernah mengalami krisis yang sama Bapak Ibu Ketika bangsa Israel diutus 12 pengintai ke Tanah Perjanjian Lihat disana Maka 12 pengintai ini melihat situasi yang sama Mereka melihat tantangan yang sama disana Ada orang-orang enak yang badannya gede-gede disana Ada masalah Dan mereka pun melihat ada janji Tuhan disana Sebagai tanah yang berlipas susu dan madu Ya mereka juga melihat Tapi sepuluhnya melaporkan Bahwa mereka melihat semua itu Dan mereka bilang gini Ada orang-orang besar disana Dan mereka melihat kepada kami Kami ini seperti belalang Demikian juga kami memandangnya seperti itu Banyak kan Bapak Ibu Jadi kalau orang Israel berdiri di depan cermin Kayak kucing tadi Maka orang Israel melihat bayangan Di dalam cerminnya Itu bukan tentara Israel Bapak Ibu Bukan tentara Allah Dia mereka melihat disana Itu adalah belalang-belalang Bapak Ibu Kecil berarti Mereka meyakini dirinya Sesuatu yang keliru Bapak Ibu Ya Berbeda dengan Kaleb Kaleb ketika dia memandang Kepada cermin Meskipun umurnya 85 Dia lihat di dalam bayangannya Umurnya 40 tahun Bagaimana Bapak Ibu memandang Kepada diri kita sendiri Bapak Ibu mungkin ada yang masih umurnya 30 Ada yang 40 Ada yang 50 Waktu dia cermin Aduh umur saya udah kayak umur Cicap eh Udah kayak umur 70 tahun begitu Ya Nah Banyak orang yang masih salah Memegang keyakinan yang salah Nah mari hari ini Saya akan nanti bagikan Tiga Tiga Cara bagaimana Supaya kita ini bisa memegang keyakinan yang benar Tapi sebelumnya Coba lihat dulu yang berikutnya Nah saya mengumpamakan Kehidupan kita itu seperti galon air ini Artinya Galon air ini berisi penuh dengan air Kehidupan kita itu berisi penuh Dengan yang namanya potensi ilahi Tuhan tidak pernah Mengizinkan Atau membiarkan Bapak Ibu masuk ke dalam dunia ini Tanpa sebuah tujuan Tadi saya sudah menjelaskan demikian Setiap kita punya tujuan yang jelas Dalam kehidupan kita ini Setiap kita punya panggilan Atas kehidupan kita masing-masing Dan Tuhan tidak pernah membiarkan kita Tanpa memperlengkapinya Seperti Tuhan memperlengkapi Musa dalam panggilannya Demikian juga Tuhan memperlengkapi kita Dalam kehidupan kita ini Dia perlengkapi dengan segala talenta kita Dia perlengkapi dengan segala karunia Dengan segala bakat-bakat yang Tuhan berikan Tetapi semuanya masih dalam bentuk potensi Potensi itu berarti masih dalam wujud benih Belum tampil seperti nyata di luarnya Masih dalam bentuk benihnya saja Nah kapan potensi itu bisa keluar Kapan air di dalam galon ini bisa keluar Yaitu saat kita menekan Keran air itu Dan keran air itu saya namakan keyakinan Bapak Ibu Waktu orang-orang yang tidak yakin dengan dirinya Waktu orang-orang salah memandang kepada dirinya Seperti Musa tadi Maka orang itu tidak pernah berani menekan tombol itu Maka air yang ada di dalam galon air tersebut Tidak akan pernah keluar Air itu tetap akan tinggal di dalam sana Dan air yang tetap tinggal di dalam sana Enggak bisa dinikmati oleh orang banyak Kehidupan kita yang tidak pernah tereksplorasikan keluar Segala potensi yang tetap terpendam dalam hidup kita Segala bakat yang tetap terkubur Tetap ada dalam diri kita Maka itu tidak akan pernah bisa dinikmati oleh banyak orang Hidup kita enggak bisa jadi berkat bagi banyak orang Apa yang Tuhan panggil bagi kita Tidak pernah termunculkan keluar Semuanya tetap terpendam Bahkan banyak, tidak sedikit Orang-orang yang membawa bakat-bakat Potensi-potensi yang besar Karunia-karunia yang hebat Tetap terbawa, tetap terpendam dalam dirinya Sampai pada akhir hidupnya Sehingga ketika mereka masuk ke dalam liang kubur Bapak Ibu pada akhirnya Potensi itu ikut terkubur di dalamnya Masalahnya kuburan sudah mahal harganya Bapak Ibu Tanah kuburan itu Tapi yang jauh lebih mahal seringkali bukan tanahnya Tapi isinya Bapak Ibu Karena di sana masih terbawa Masih terpendam Segala bakat-bakat yang besar Yang ikut terpendam di dalamnya Kenapa bisa ikut terpendam di sana? Karena sepanjang hidupnya Enggak pernah dieksplorasikan keluar Enggak pernah jadi berkat bagi orang-orang lain di luar sana Air itu tetap ada di dalam galonnya Nah tugas kita adalah mengeluarkan secara maksimal keseluruhannya Sekarang ketika kita sampai di akhir kehidupan kita Semua bakat, semua karunia Semua talenta yang sudah Tuhan percaya bagi kita Terpancar keluar Dikembangkan keluar semuanya Nah sekarang mari kita lihat Apa saja sih yang bisa membuat kita punya keyakinannya benar Membangun keyakinannya benar dalam kehidupan kita ini Yang pertama Yang pertama adalah gini Bapak Ibu perlu perhatikan pergaulan kita Kitab Amsal berkata Siapa bergaul dengan orang bijak Maka dia akan menjadi bijak Artinya dengan siapa kita bergaul Kita akan menjadi sama seperti itu Kalau Bapak Ibu bergaul dengan orang-orang yang rajin Kita pun akan terbawa rajin Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bersemangat Kita pun akan terbawa semangatnya Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang optimis Kita akan terbawa juga jadi optimis Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang hidupnya benar Yang hidupnya kudus Kita pun akan terbawa ke sana Kita pun akan belajar untuk hidup benar dan untuk hidup kudus Tapi sebaliknya Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang pesimis Dengan orang yang malas Dengan orang penakut Dengan orang yang bimbang Maka kita pun gak akan jauh beda hidup kita akan seperti itu Karena dengan siapa kita bergaul Kita akan menjadi sama seperti itu Makanya di dalam buku kepemimpinan saya pernah baca tulisan begini, kuasa Bapak Ibu, tunjukkan katanya kepada saya siapakah teman-teman kamu, maka saya akan tunjukkan kepada kamu siapakah kamu sebenarnya. Maka dari itu Bapak Ibu kita harus benar-benar memperhatikan, tadi jelas poin yang pertama, perhatikan apa yang menjadi pergaulan kita. Nah pergaulan itu berbeda dengan berteman. Kalau kita boleh gak berteman dengan orang-orang yang malas tadi? Boleh gak Bapak Ibu? Boleh. Kita boleh gak berteman dengan orang-orang yang ragu-ragu, yang penakut? Boleh gak? Yang pesimis, yang negatif seperti tadi? Boleh, karena artinya berteman itu tidak memusuhi. Ya kita jangan memusuhi mereka. Bahkan hidup kita harus jadi berkat bagi mereka. Mempengaruhi mereka seharusnya begitu, supaya mereka jadi yang baik. Tapi kalau untuk bergaul, nah ini beda. Bergaul itu berarti gini, kita melangkah satu langkah lebih dalam, masuk ke dalam lingkungan yang semakin lebih dekat, itu yang harus diperhatikan baik-baik. Karena interaksi kita dengan mereka semakin terus, kita akan menjadi akan sama seperti itu. Nah perhatikan ini, Bapak Ibu mungkin tahu ya kisah film ini ya. Mungkin anak muda jauh lebih tahu. Ini film Ice Age yang kedua tapinya. Nah perhatikan, disini ada mamut betina. Ini namanya Ellie Bapak Ibu. Ellie ini, ini kan gajah lah. Mamut itu kan gajah langka, gajah purba. Udah gak ada lagi di zaman sekarang. Badannya ukurannya jauh lebih besar, dibandingkan dengan gajah-gajah yang hidup di zaman sekarang. Nah, mamut ini, Ellie ini, gajah betina ini, ini waksud dari dia muda, dia itu terpisah dari rombongan para mamut. Terpisah dari orang tuanya. Sehingga ketika dari masih kecil, Ellie ini tumbuh bersama rupanya. Mereka ditemukan dengan sepasang ini Bapak Ibu yang kecil di bawah ini. Namanya posum Bapak Ibu. Bertemu dengan posum, dan akhirnya Ellie ini hidup bersama-sama, bergaul terus dengan posum, dan akhirnya karakteristiknya menjadi hampir sama dengan posum. Posum ini, binatang predatornya, itu adalah burung elang. Jadi ketika posum melihat elang sedang terbang, maka posum akan bertindak begini. Dia akan pura-pura mati, menjatuhkan diri ke tanah. Bluk begitu. Maka elang itu gak mau melihat sesuatu yang mati. Elang itu selalu mengejar maksa yang hidup. Nah, demikian dengan Ellie. Waktu Ellie lihat ada burung elang, dia juga berlaku yang sama. Dengan badan yang segede begitu, Bapak Ibu, dia menjatuhkan diri ke tanah. Bluk begitu. Sampai saya lihat di TV itu, sengaja dibikin bergetar. Itu untuk menunjukkan betapa besarnya Ellie ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah elang mau makan gajah mamot sebesar begitu? Gak maulah pasti, ya kan? Tapi Ellie berlaku hal yang sama. Nah, lalu kalau posum tidur, posum itu tidurnya itu secara terbalik tergantung di batang pohon. Dia melilitkan ekornya di sebuah batang pohon. Tidur menggantung begitu. Nah, bayangkan Ellie gajah segede begitu, Bapak Ibu tidur dengan cara yang sama. Dia lilitkan ekornya pada sebuah batang pohon, dan tidur menggantung sampai di film dus Elliot, pohonnya itu hampir patah karena saking beratnya itu Ellie. Rupanya karakteristiknya, sikap Ellie gak jauh beda dengan para posum. Kenapa bisa begitu? Karena Ellie hidup bergaul lama dengan para posum. Makanya dia menjadi sama seperti posum. Nah, satu kali waktu, ada mamot yang di belakangnya. Ini mamot jantan, Bapak Ibu. Nah, mamot jantan itu namanya Manny. Dia datang, dia lihat ada kejanggalan atas sikap-sikapnya Ellie ini. Lalu satu kali waktu ketika mereka berdua ada kesempatan berdiri di sebuah hamparan danau es. Danau es ini jadi seperti kayak cermin bagi mereka. Mereka bisa melihat dirinya di sana. Nah, Manny bilang gini, Ellie, lihat. Kamu itu seperti saya. Lihat. Ukuran bentuknya juga mirip sekali. Lihat telapak tangan kita juga sama, katanya begitu. Lalu Ellie bilang begini, Bukan, saya bukan mamot seperti kamu. Saya ini posum yang badannya gendut, katanya begitu, Bapak Ibu. Udah dikasih tau pun masih meyakini seperti itu. Ellie meyakini dirinya. Ellie memandang kepada dirinya. Bahwa dirinya bukan mamot, tapi dirinya adalah posum. Maka dari kisah film ini, saya bisa menangkap intisari nilainya. Bahwa dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama persis seperti itu. Makanya perhatikan sekali pergaulan kita. Nah, ada satu quote, Bapak Ibu, yang saya pegang sudah cukup lama, bertahun-tahun lamanya saya pegang quote ini. Sebagai prinsip, salah satu prinsip dari hidup saya. Sebab apa yang kita baca sekarang, dan dengan siapa kita bergaul, akan menentukan kehidupan kita di lima tahun mendatang. Jadi apa yang Bapak Ibu baca, dan dengan siapa Bapak Ibu bergaul, itu akan menentukan kehidupan kita di lima tahun mendatang. Artinya begini, kalau Bapak Ibu suka membaca buku-buku tentang hukum, contohnya begitu, Bapak Ibu bergaul dengan para praktisi hukum, para alih hukum, dengan para pengacara, dengan jaksa mungkin, dengan hakim, mungkin Bapak Ibu punya kenal-kenalan seperti itu, maka dalam lima tahun mendatang, Bapak Ibu akan diperhitungkan di dalam dunia hukum. Pandangan-pandangan Bapak Ibu akan didengar oleh orang-orang hukum. Kalau Bapak Ibu membaca buku-buku tentang rohani, Bapak Ibu bergaul dengan banyak hamba-hamba Tuhan, yang punya dedikasi hidup yang baik, maka perhatikan, lima tahun mendatang, Bapak Ibu akan diperhitungkan di dalam dunia pelayanan. Amin Bapak Ibu. Pandangan-pandangan Bapak Ibu akan diperhitungkan, nilai-nilai Bapak Ibu akan diperhitungkan. Perkataan-perkataan sikap kita akan diperhatikan oleh banyak orang, karena orang akan memperhitungkan itu semua. Jadi dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan sekali apa yang kita baca sekarang, dan dengan siapa kita bergaul menentukan lima tahun yang akan datang, siapakah kita. Jadi kalau hari ini ada anak muda yang suka baca buku Doraemon, misalkan begitu Bapak Ibu ya, baca buku Doraemon, bergaul dengan film-film yang berimajinasi, ya tidak heran lah makanya Bapak Ibu, lima tahun mendatang dia jadi super imajinasi, dia mudah sekali menggabang, membayangkan sesuatu yang imajinatif, begitu seperti itu. Nah jadi benar-benar perhatikan, dengan siapakah kita bergaul, karena kita akan menjadi sama seperti itu. Itu yang pertama. Nah kita masuk yang kedua, untuk kita membangun keyakinan yang benar dalam hidup kita, yaitu kita perlu mematahkan keyakinan yang salah dalam hidup kita ini. Nah kenapa harus mematahkan keyakinan yang salah? Karena prinsipnya seperti ini, kalau kita memegang keyakinan yang benar, maka Bapak Ibu bisa mencapai potensi kemaksimalan, seperti yang Tuhan maksudkan bagi hidup kita. Tapi jika kita memegang keyakinan yang salah, maka keyakinan yang salah akan menuntun kita kepada kehancuran, akan menuntun kita kepada ketidak maksimalan, akan menuntun kita kepada sebuah stagnasi. Nah Musa awalnya, Musa ini adalah seorang tokoh terbesar Bapak Ibu, salah satu tokoh besar bahkan, di kitab perjanjian lama. Tapi Musa mengawali hidupnya dengan mengalami krisis atas dirinya sendiri. Tapi setelah dia beres dengan dirinya sendiri, maka Musa bisa mencapai kemaksimalan dalam kehidupannya. Dia benar-benar jadi salah satu tokoh terbesar, dalam kitab perjanjian lama. Nah maka dari itu, waktu kita pegang keyakinan yang benar, baru kita bisa mencapai kemaksimalan. Tapi pegang keyakinan yang salah, hanya akan memenjarakan kita. Keyakinannya salah hanya akan memerangkap kehidupan kita, di tempat dimana kita berada. Sehingga hidup kita akan mengalami stagnan, tidak akan ada kemajuan. Nah berikutnya, coba perhatikan ini. Kembali dengan gajah Bapak Ibu, kalau tadi mamut itu adalah gajah di zaman purba, ini gajah di zaman sekarang. Sengaja saya tampilkan gambar ini, saya pilihnya gambar ini, karena untuk menunjukkan ukuran dari gajah dewasa. Nah gajah dewasa itu ukurannya setinggi ini, bandingkan dengan mobil. Berarti Bapak Ibu bisa cukup membayangkan, betapa besarnya ukuran seekor gajah dewasa. Nah gajah ini adalah binatang mamalia darat terbesar di seluruh dunia. Dengan belalainya saja, ini menurut para ahli Bapak Ibu, belalainya saja itu bisa mengangkat sebatang pohon, sebesar kira-kira 500 kilogram. Luar biasa, kekuatan seekor gajah ini. Dan dengan besar tubuhnya itu, dia bisa dorong pohon, yang ukurannya tidak terlalu besar, dia dorong sampai pohon itu patah. Kan kita juga gak bisa Bapak Ibu ya, kalau mendorong pohon sampai rubuh gitu, kita perlu alat, kita perlu kampak, untuk menumbangkan pohon itu, tapi gajah hanya mendorong tubuhnya saja, pohon itu bisa tumbang. Nah tapi bagaimana caranya, seorang pawang gajah, bisa menjinakan gajah yang kuat seperti itu. Rupanya cukup hanya seperti ini. Ketika gajah diikat dengan rantai, atau dengan tali, dan diikatkan dengan, atau dipasuk ke tanah rantai itu, maka gajah ini tidak akan lari dari, tidak akan pergi kemana-mana. Gajah ini tidak akan pernah berusaha, untuk melepaskan dirinya. Nah pertanyaan saya, menurut Bapak Ibu, kalau gajah sebesar itu, diikat dengan cara demikian, bisa gak melepaskan diri? Pasti bisa lah. Lah pohon aja bisa didorong tumbang kok, apalagi cuma rantai begitu, apalagi cuma tali, dia sekali tarik saja, pasti akan lepas. Tapi gajah mempercayai, dirinya kalau sudah diperlakukan begini, dia gak akan bisa kemana-mana. Rupanya, ketika gajah itu masih kecil, gajah itu diperlakukan, oleh para pawang gajah ini, ditanamkan sebuah keyakinan, yang salah atas kehidupannya. Gajah ini diperlakukan hal yang sama, diikat seperti itu. Nah waktu kecil gajahnya merontak, waktu kecil dia merontak-rontak, dia berusaha melepaskan diri. Tapi karena masih kecil, maka dia gak pernah berhasil melepaskan diri. Justru upaya yang dia lakukan, semakin dia lakukan, semakin menimbulkan rasa sakit, mengakibatkan luka kakinya. Nah karena kejadian itu terus berulang-ulang, dia coba lakukan, dan dia melihat tidak pernah bisa melepaskan diri, maka gajah meyakini, kalau dia sudah terikat dengan seperti itu, dia gak akan pernah bisa lepas lagi. Maka sampai besar, setelah sekian tahun berlangsung, gajah ini sudah menjadi besar seperti ini, keyakinannya tidak berubah. Dia tetap mempercayai, bahwa kalau diperlakukan demikian, gajah tidak akan pernah bisa lepas. Maka dia tidak pernah berusaha lagi Bapak Ibu. Karena dia ingat, kalau dia lakukan, hanya akan menimbulkan rasa sakit. Nah mungkin kita, dulu kita pernah punya kegagalan yang pernah kita buat. Ini mungkin kisahnya gajah Bapak Ibu, tapi kita pun banyak yang serupa hal seperti itu. Mungkin kita dulu pernah banyak mengalami kesalahan yang pernah kita buat. Kesalahan yang pernah kita buat, mungkin menimbulkan sebuah rasa sakit dalam hidup kita. Kegagalan yang pernah kita buat, mungkin menimbulkan sebuah rasa malu, yang kita sendiri tidak bisa menanggungnya. Akibatnya, lewat semua peristiwa itu, kita menjadi trauma. Ada rasa trauma yang muncul. Dan ketika sebuah kesempatan pun dibuka kembali hari ini, kita seringkali tidak pernah berani melangkah. Kenapa? Karena kita tidak mau rasa sakit yang sama terulang kembali. Kita tidak mau rasa malu yang sama muncul kembali. Kita tidak mau ada efek trauma lagi di kemudian hari. Maka dari itu, kegagalan di masa lalu, seringkali menjadikan kita, memegang sebuah keyakinan yang salah. Kita tidak pernah berani lagi melangkah. Meskipun seperti Musa Bapak Ibu, Musa ini telah diperlengkapi bagaimana oleh Tuhan? Dikasih kuasa dan sebagainya. Tapi Musa, ketika diminta oleh Tuhan, menghadap tua-tua Israel, menghadap Fir'aun, dia tidak berani. Karena dia ingat dulu, ketika dia berhadapan dengan dua orang Ibrani yang sedang ketahuan berhantem, dan Musa mencoba meleraikan mereka, lalu kedua orang itu berkata gini, kamu mau membinasakan kami juga? Akhirnya karena Musa ini adalah orang yang gak pandai ngomong, gak pandai bicara dia begitu. Akhirnya ketika dia ketahuan seperti itu, dia yang bisa lakukan cuma lari meninggalkan. Dia tinggalkan Mesir, dia tinggalkan kenyamanannya, dia masuk ke Padanggurun selama 40 tahun, karena dia gak bisa ngomong apa-apa. Maka dari itu, ketika Tuhan embankan tugas ini, kamu harus bicara kepada tua-tua Israel, kamu harus bicara kepada Raja, kepada Fir'aun, dia langsung bilang begini, orang yang cocok melakukan itu, bukan orang kayak saya. Saya ini orang gak pandai bicara. Dulu aja, berhadapan dengan dua orang Ibrani yang berhantem, saya gak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya kabur, saya hanya melarikan diri. Sekarang saya harus berhadapan dengan orang-orang besar. Saya harus berhadapan dengan para tua-tua Israel. Saya harus berhadapan dengan Raja. Itu sesuatu yang gak mungkin bagi saya. Itulah dasarnya Bapak Ibu. Kenapa Musa menolak panggilan Allah? Karena dia pernah punya sebuah pengalaman buruk di hari yang lalu. Dan itu terus terbawa sampai hari ini. Nah, kalau kita pegang keyakinan yang salah, hidup kita gak akan jauh seperti gajah tadi. Dan hidup kita gak akan jauh seperti Musa awalnya. Nah, tapi sekarang perhatikan. Perhatikan ayat ini. Wah, ini kurang jelasnya. Ada yang terpotong di bawah ya. Tapi gak apa-apa. Perhatikan Bapak Ibu di kitab 2 Samuel. Ini sekarang adalah tipikal kalau orang sudah pegang keyakinan yang benar. Nah, di sisi sebelah kiri. Abisai anak Seruya. Sipkai orang Husa. Elhanan bin Yaare oregim. Ini semua ada empat orang. Ada satu lagi di sini Bapak Ibu. Ini empat orang ini, semuanya itu adalah anak buahnya Daud. Lalu yang di sisi sebelah kanannya. Yusmi Benok, Saf, Goliat orang Gad. Dan ada raksasa 24 jari di sini. Itu semua adalah orang-orang raksasa. Nah, pahlawan-pahlawannya gagah. Orang-orangnya Filistin. Seperti zamannya Daud dengan Goliat Bapak Ibu. Nah, mari kita kilas balik dulu sebentar ke belakang. Ini kan kitab 2 Samuel. Kita kembali dulu ke kitab 1 Samuel. Dimana saat itu, tentara barisan Israel. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Ini ada sederetan tentara barisan Israel. Mereka berhadapan dengan seorang raksasa bernama Goliat. Setiap hari, pagi, sore, dua kali sehari. Kayak makan obat Bapak Ibu. Muncul dia Goliat ini. Dan berhadapan dengan tentara orang Israel. Menantang. Mereka menantang untuk bertempur one on one. Satu lawan satu. Nah, tetapi orang Israel ini tidak ada yang berani. Padahal mereka sungguh tentara terlatih. Mereka bisa berperang. Diperlengkapi dengan senjata. Tapi gak ada yang berani. Kenapa? Karena mereka meyakini begini. Kalau mereka berhadapan dengan raksasa model Goliat. Ini tipe yang gak mungkin bisa dikalahkan. Sikat cerita. Muncullah Daud. Akhirnya Daud satu lawan satu. Dengan Goliat. Nah, kita tahu ceritanya semua. Bahwa saat itu peperangan dimenangkan oleh Daud. Nah, begini Bapak Ibu. Ketika Goliat dikalahkan. Maka hari itu. Mata orang Israel terbuka semuanya. Mereka melihat. Oh, ternyata. Raksasa model Goliat seperti itu. Bisa dikalahkan. Yang tadinya mereka yakini. Ini gak mungkin bisa dikalahkan. Kalau mereka berhadapan dengan raksasa gini. Mereka semua takut. Itu keyakinan yang mereka pegang. Hari itu keyakinan itu dipatahkan sama Daud. Raksasa model gini. Bisa dikalahkan. Nah, ini uniknya Bapak Ibu. Di kitab 2 Samuel ini. Ini yang bertempur satu lawan satu. Abisa enak seria melawan Yisbi Benok. Misalkan begitu. Ini semuanya adalah anak buahnya Daud. Bukan Daud Bapak Ibu. Justru Daudnya sudah mengalami kealahan. Anak buahnya bilang gini. Engkau sudah diam saja. Biar kami yang bertempur melawan mereka. Akhirnya satu lawan satu bertempur. Dan yang luar biasanya. Keempat-empatnya. Bapak Ibu perhatikan. Keempat-empat pertempuran ini. Dimenangkan semuanya oleh anak buahnya Daud. Kenapa bisa seperti itu? Karena keempat buah anak Daud. Sudah memegang keyakinannya benar. Mereka berhadapan dengan raksasa seperti Goliath dulu. Mereka sekarang bilang begini. Tipikal model kayak gini. Adalah tipikal yang bisa dikalahkan. Bukan sesuatu yang tidak terkalahkan lagi. Amin Bapak Ibu. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu. Apa yang diraksasa dalam kehidupan Bapak Ibu. Apa yang selama ini paling Bapak Ibu takutin. Sehingga ketika berhadapan dengan hal ini. Bapak Ibu langsung mundur. Bapak Ibu gak pernah berani. Mungkin kegagalan masa lalu kita. Menjadi raksasa bagi kita. Waktu diperhadapkan dengan situasi yang sama. Kita langsung menyerah. Mungkin raksasa kita satu tekan yang lain beda-beda. Pengalaman hidup kita kan beda-beda semuanya. Tapi prinsipnya kita punya raksasa masing-masing dalam hidup kita. Apa yang jadi raksasa kehidupan kita. Nah Bapak Ibu. Ijikan saya cerita dulu Bapak Ibu ya. Anak saya. Tiga tahun yang lalulah kira-kira. Waktu dia umur 15. Menjelang masuk ke 16 tahun. Nah anak saya ini gak bisa makan obat. Jadi kalau dia sakit Bapak Ibu. Jadi tablet kapsul itu gak bisa. Dia kalau minum begini dia pasti akan muntah lagi. Jadi yang repot itu maminya. Setiap kali anak ini sakit harus makan obat. Maminya itu kerepotan. Karena obat itu kalau tablet dia harus gerusin. Kalau kapsul harus dibuka. Kan pahit sebetulnya Bapak Ibu ya. Tapi bagi anak saya lebih baik seperti itu. Dibuka supaya jadi bubuk saja. Dikasih air sedikit. Dicampur dengan sirup yang manis. Disiapin permen bahkan Bapak Ibu. Nanti kalau sudah dimakan segera karena pahit langsung masukin permennya. Begitu. Nah pola seperti itu kalau sakit. Oh udah merepotkan sekali. Sampai satu kali waktu saya harus ceritakan tentang gajah tadi. Seperti saya menceritakannya kepada Bapak Ibu tadi. Saya bilang begini. Kamu dulu masih kecil. Kerongkongan kamu mungkin juga kecil sama. Sehingga waktu kamu coba makan obat. Akan tersedak disini dan kamu muntah lagi. Oke lah itu kan dulu kamu masih kecil. Sekarang kamu lihat badannya sudah gede sekarang. Udah 15 tahun lebih. Kerongkongan kamu juga sudah semakin lebih besar lagi ukurannya. Kamu pasti bisa. Lalu dia bilang begini. Pih doain saya. Yaudah papi makinnya doain Bapak Ibu. Bukan cuma sekali doain. Diurapin juga gitu Bapak Ibu. Tapi tetap tidak mau melangkah. Saya bilang gini. Papi sudah ceritakan ya kebenarannya seperti apa. Papi sudah doain. Sudah diurapin bahkan kamu. Saya bilang begitu. Sekarang tinggal bagian kamu. Mau melangkah enggak. Kalau kamu tidak mau melangkah. Kamu berarti tetap pasti pegang. Bahwa kamu itu tidak pernah bisa. Akhirnya dicoba dengan begini Bapak Ibu. Kita beliin vitasimin. Vitasiminnya dipotong-potong Bapak Ibu. Sebesar ukuran tablet kira-kira begitu. Karena kalau tablet dimakan lalu gak berhasil masuk kan pahit pasti. Nah kalau vitasimin gak berhasil masuk yaudah tinggal di mood-mood aja begitu kan. Nah dicoba terus. Awalnya tidak bisa. Muntah lagi. Muntah lagi. Tapi dia terus coba. Sampai akhirnya dia bisa makan vitasimin itu. Nah sampai hari ini dia bisa makan obat Bapak Ibu. Bukan cuma satu. Kalau sekali makan suka dua. Langsung masuk. Wah belagu juga saya bilang gitu ya. Bukan cuma satu. Dia dua langsung masuk. Dia langsung minum. Berhasil Bapak Ibu begitu. Nah bagi anak saya. Raksasanya itu adalah tablet. Mungkin bagi sebagian Bapak Ibu. Kok tablet jadi masalah besar? Jadi masalah besar kalau bagi anak saya. Tapi setiap kita mungkin berhadapan dengan hal-hal yang berbeda. Masalahnya begitu Bapak Ibu. Perjalanan kehidupan kita. Gak hanya berhadapan dengan sebuah raksasa saja. Mungkin anak saya saat itu berhadapan dengan raksasa yang namanya tablet. Tapi ke depan. Bukan berarti dia pun tidak akan menghadapi raksasa yang lain. Ke depan pun dia akan berhadapan dengan raksasa-raksasa yang berbeda situasinya. Kalau hari itu dia kalah dengan situasinya. Maka bayangkan ke depan ketika berhadapan dengan raksasa yang berbeda. Mentalnya gak terbentuk sebagai mental yang menang Bapak Ibu. Gimana bisa berhadapan dengan itu semua. Maka dari itu. Dengan Bapak Ibu memegang keyakinan yang benar. Mematahkan keyakinan yang salah. Itu sedang membangun sebuah mentalitas pemenang dalam kehidupan kita. Bukankah kita ini adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang Bapak Ibu. Kan Tuhan yang menyatakannya bagi kita. Tapi bagaimana statusnya adalah orang lebih daripada pemenang. Tapi mentalitas kita yang terbentuk gak ada sebetulnya seperti itu. Nah ini harus dibangun dengan cara apa. Harus dipatahkan segala keyakinan yang salah. Dalam dunia atletik pernah terjadi peristiwa begini. Dulu orang gak pernah bisa lari sprint 100 meter. Dengan waktu di bawah 10 detik. Maka mereka mengenal dalam dunia atletik ini. Ada yang namanya 10 second barrier Bapak Ibu. 10 detik yang menjadi palang. Artinya orang gak bisa pernah menembus di bawah 10 detik untuk lari sprint 100 meter. Satu hari ada seorang bernama Carl Lewis. Nah Carl Lewis ini berlatih. Terus berlatih. Dia lari 100 meter. Dia coba lagi terus seperti itu. Sampai akhirnya dia bisa lari di bawah 10 detik. 9,98 atau 9,99. Di bawah 10 detik. Nah beritanya hari itu. Mulai hari itu beritanya tersebar ke seluruh dunia. Dan tau gak Bapak Ibu? Sampai hari ini dijumpai. Dalam list ada dijumpai ratusan orang. Yang bisa berlari 100 meter sprint di bawah 10 detik. Kenapa bisa seperti itu? Karena Carl Lewis mematahkan keyakinan yang salah. Siapa bilang orang gak bisa lari 100 meter di bawah 10 detik. Dia buktikan dengan latihannya. Maka setelah terpatahkan keyakinan yang salah itu. Banyak orang berikutnya. Yang bisa lari 100 meter di bawah 10 detik. Percis peristiwanya. Seperti anak buahnya Daud Bapak Ibu. Maka dari itu kita perlu patahkan. Keyakinan yang salah dan gantikan dengan keyakinan yang benar. Karena hanya orang-orang yang pegang keyakinan yang benar. Artinya begini. Keyakinan yang benar itu begini. Seperti Tuhan memandang kepada kita. Demikian kita juga harus belajar memandang siapa diri kita. Itu keyakinan yang benar Bapak Ibu. Keyakinan yang salah kita selalu menaruh ukuran yang jauh lebih kecil. Dibandingkan Tuhan memandang siapa diri kita. Seperti Musa pada awalnya. Dia memandang dirinya jauh lebih kecil. Dibandingkan Tuhan memandang kepada Musa. Siapa diri Musa sebenarnya. Maka dari itu penting sekali. Saya mau tanya. Apa yang diraksasa bagi kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar. Bisa mengatasinya. Saya mau bilang gini. Kehidupan Bapak Ibu itu sudah berbeda sekarang. Mungkin dulu waktu kita pernah gagal. Waktu kita pernah berbuat salah dulu. Kita belum punya pengalaman itu. Minimal itu loh bedanya Bapak Ibu. Hari ini. Bapak Ibu minimal punya pengalaman. Pernah gagal di sana. Minimal Bapak Ibu hari ini pernah punya pengalaman. Pernah berbuat salah di sana. Sehingga seharusnya jadikanlah pengalaman gagal itu. Pengalaman berbuat salah itu. Sebagai guru yang baik bagi kita hari ini. Akibatnya ketika kita mau bertindak. Ketika kita berhadapan dengan situasi yang serupa. Yang mirip. Kita punya pengalaman. Dan kita bisa bertindak lebih hati-hati. Dan lebih bijaksana lagi. Yang kedua bedanya. Bapak Ibu dan saya ini adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diurapi sama Tuhan. Wah luar biasa. Tahu gak Bapak Ibu. Kitab Masmur berkata begini. Sekarang aku tahu. Kata Pemmasmur. Bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Bukan yang biasa-biasa. Dikatakan gini. Tuhan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Kemenangan yang besar. Kepada orang-orang yang diurapinya. Berarti Bapak Ibu dan saya. Sebagai orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Janji Tuhan adalah memberikan kemenangan. Bukan yang ece-ece Bapak Ibu. Bukan kemenangan yang kecil. Tapi kemenangan yang besar. Maka dari itu beranilah meminta yang besar kepada Tuhan. Jangan cuma sekedar meminta yang kecil-kecil saja. Karena Tuhan memberikan janji. Kemenangan yang besar. Bagi setiap kita anak-anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu. Nanti hari Kamis ini. Itu akan ada doa pengurapan di sini. Karena ada doa pengurapan di armet nanti. Gembala kita pada David akan datang. Akan mengurapi. Ayo datang Bapak Ibu. Datang serbu itu armet Bapak Ibu. Terima pengurapan. Karena Pemmasmur mengatakan. Sekarang aku tahu. Bahwa Tuhan memberikan kemenangan yang gilang-gemilang. Kepada setiap orang yang diurapinya. Kita itu sudah beda loh Bapak Ibu. Percis seperti anak saya. Anak saya itu. Saya sampai bilang gini. Kamu sekarang sudah beda. Dulu waktu kamu kecil. Kerongkongannya kecil. Sekarang kamu sudah gede. Kerongkongan kamu juga sudah besar. Kita sudah beda. Tapi seringkali. Kita terjebak. Kita terperangkap. Dengan keyakinan yang dulu pernah kita bawa. Keyakinan yang salah. Akhirnya kita gak pernah bisa mencapai kemaksimalan. Dalam hidup kita ini. Yang ketiga yang terakhir. Memilih untuk meyakini yang benar. Kembali ternyata. Seperti kasus Eli tadi. Eli sudah diceritain. Kamu itu mamut. Kamu itu bukannya posum. Eli berkata gini. Saya bukan mamut. Saya ini adalah posum yang badannya gendut. Itu kan pilihannya gitu Bapak Ibu. Nah ternyata memang. Sepanjang kehidupan kita ini. Kita akan selalu diperhadapkan dengan sebuah pilihan. Bapak Ibu kalau lihat dari hurutan huruf abjad. A, B, C, D begitu. Antara B dengan D itu ada huruf C di sana. B ini adalah birth Bapak Ibu. Kelahiran kita. D nya itu adalah death Bapak Ibu. Kematian kita. Di tengah-tengahnya ada C. Ada choice di sana. Berarti selama kita berjalan dari kelahiran sampai kematian. Kita mengisinya dengan berbagai pilihan. Yang kita lakukan sepanjang muridu kita. Apa yang mau Bapak Ibu pilih? Kita mau memilih pegang yang benar. Itu adalah hak kita. Kita mau memilih memegang yang salah. Itu juga adalah hak kita. Tapi waktu kita pegang yang benar. Ini akan menuntut kita kepada kemaksimalan. Seperti yang Tuhan mau. Tapi waktu kita pegang yang salah. Hanya membuat kita terperangkap. Terjebak di sana. Dan tidak akan pernah mencapai kemaksimalan. Nah coba lihat rumus ini. Saya sengaja buatkan rumus ini. K ditambah P sama dengan H. Ternyata K ini adalah keadaan. P ini adalah pilihan. H ini adalah hasil. Nah keadaan itu rumusnya begini. Keadaan tidak langsung menentukan hasil kita. Tapi ada unsur pilihan kita di tengah-tengahnya. Artinya Bapak Ibu juga tidak bisa menyalahkan keadaan kita. Ya gara-gara saya miskin sih. Jadi saya seperti ini. Kita pilihan yang bijaksana adalah pilihan yang tidak pernah mempersalahkan semua keadaan kita. Kita boleh saja dilahirkan sebagai orang yang miskin. Itu bukan salah kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita sampai nanti-mati. Tetap punya mentalitas orang yang miskin. Itu baru salah kita. Kalau kita dilahirkan. Membawa cacat tubuh dalam hidup kita. Itu juga bukan kesalahan kita. Tapi kalau sampai pada akhirnya. Waktu kita menyelesaikan hidup ini. Tetap bawa mentalitas orang cacat. Itu baru salah kita. Saya menemukan ternyata. Semua orang yang berhasil mencapai kemaksimalan dalam hidupnya. Bukan berarti tidak pernah mengalami tantangan. Sepanjang perjalanannya. Bukan berarti tidak pernah mengalami penolakan. Mereka pun mengalami banyak sekali raksasa. Yang mereka jumpai dalam perjalanan hidupannya. Bapak Ibu tahu Michael Jordan. Michael Jordan hari ini kita kenal sebagai pemain basket nomor satu. Termahal bayarannya. Tapi tahu gak Bapak Ibu. Dulu waktu dia masih sekolah menengah. Masih SMA. Dia pernah dikeluarkan dari tim basket SMA-nya. Gara-gara dia itu dinilai gagal. Membawa timnya masuk ke dalam kejuaraan nasional. Gagal. Kalah timnya. Akhirnya dia dikeluarkan. Kalau misalkan Michael Jordan mempercayai. Menerima keadaan itu. Dan itu jadi sebuah keyakinan bagi dirinya. Ya saya ini memang tidak mampu. Maka tidak akan pernah kita kenal Michael Jordan seperti hari ini. Bapak Ibu tahu Walt Disney. Walt Disney ini yang menciptakan Mickey Mouse. Ya Bapak Ibu ya. Yang punya Disneyland. Ternyata dulu. Walt Disney ini pernah dipecat dari perusahaannya. Dari tempat kerjanya. Gara-gara apa? Dia anggap tidak kreatif. Dan tidak imajinatif. Banyak kan Bapak Ibu. Kalau Walt Disney mempercayai berita itu. Dia menyerahkan hidupnya atas itu. Seolah-olah yaudahlah nasib saya begitu. Dia sudah mengabaikan unsur pilihannya. Jadi keadaan saya memang seperti ini. Maka kita tidak akan pernah lihat Disneyland hari ini Bapak Ibu. Ya kan. Jadi ternyata orang-orang yang pernah mencapai maksimal dalam hidupnya juga. Mereka pun pernah berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak mudah. Pilihan-pilihan yang sulit yang harus mereka ambil. Mari Bapak Ibu juga dengan saya. Jangan pernah membiarkan unsur K ini yang mengendalikan hasil hidup kita. Karena K ini ternyata sumbangsinya hanya 10%. Tetapi sumbangsi terbesar ada di sini. Ada di pilihan kita. Sumbangsinya adalah 90%. Bapak Ibu tahu Nick Fujicik. Nick Fujicik itu dilahirkan cacat. Itu benar-benar cacat. Kan sudah enggak ada tangan, enggak ada kaki. Maka bagi kebanyakan orang awalnya ketika lihat hidup Nick Fujicik seperti itu. Rasanya akan bilang gini. Ya hopelesslah seperti ini mah. Enggak ada harapan lah begitu. Dan Nick Fujicik pun sempat ketika dia usia masih muda. Sempat hendak mengambil keputusan untuk bunuh diri. Dia juga putus asa. Tapi karena dia bangkit kembali. Diterima oleh kedua orang tuanya. Nick bangkit lagi Bapak Ibu. Sehingga kita kenal hari ini Nick Fujicik bukan cuma sekedar seorang motivator. Kita mengenal dia itu sebagai seorang inspirator. Jauh daripada sekedar seorang motivator. Dia bisa menginspirasi bagi banyak orang. Sehingga orang-orang yang melihat kehidupannya terinspirasi untuk hidup dengan lebih baik. Tantangan kesulitan yang mereka hadapi tidak akan menghentikan langkah mereka. Karena mereka melihat kehidupan dari seorang Nick Fujicik. Bahkan Nick ini bisa mengambil gelar kesarjanaan di sekolah yang normal. Dua dengan double degree langsung sekali jadi Bapak Ibu. Berarti segala sesuatu keadaan kita itu tidak akan pernah menentukan hasil hidup kita. Karena Tuhan memberikan free will di tengah-tengahnya. Bapak Ibu dan saya ini dianugerahkan dengan kehendak bebas Bapak Ibu. Kita bisa memilih semuanya. Maka dari itu tiga hal ini yang perlu kita pegang. Untuk bisa membangun keyakinan yang benar. Yang pertama Bapak Ibu harus perhatikan pergaulan. Yang kedua Bapak Ibu harus mematahkan keyakinan yang salah. Dan yang ketiga memilih meyakini yang benar. Saya undang Imam Musiik untuk siap-siap. Dan izinkan saya bersaksi sedikit Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kotbah ini lahir itu sebetulnya dari kehidupan saya pribadi. Apa yang saya kotbahkan itulah kehidupan saya sebetulnya. Saya ini sebetulnya latar belakang saya ini adalah orang minder Bapak Ibu. Jadi bagi saya itu sebetulnya untuk bisa berdiri hari ini di tempat seperti ini. Berbicara di depan banyak orang sesuatu yang mustahil Bapak Ibu. Enggak mungkin. Karena sini orangnya minder. Boro-boro dengan banyak orang begini. Boleh minta kuci dek ya. Boro-boro dengan orang sebanyak ini Bapak Ibu. Kalau saya bicara dengan satu orang saja. Aduh itu sudah gugup saya. Dan kalau gugup larinya nanti jadi gagap gitu. Dan kalau nanti sudah gagap. Biasanya saya akan jadi malu-maluin. Nah kalau sudah malu-maluin saya jadi merasa minder lagi. Ini seperti kayak lingkaran. Terus begitu Bapak Ibu polanya. Bayangin. Sudah saya minder. Lalu saya jadi orang yang mudah gugup begitu. Saya jadi orang yang gagap setelah saya gugup. Susah untuk ngomong aja. Makanya perhatikan. Kalau Bapak Ibu melihat tipikal saya kotbah. Kadang-kadang Bapak Ibu akan jumpai. Saya akan mengalami kesulitan dalam bicara satu hal misalkan. Ada kata-kata tertentu yang sulit untuk saya omongin. Kalau mau ngomongin itu susah sekali. Nah rupanya sama Tuhan diizinkan tetap berbekas dalam kehidupan saya. Supaya saya bisa mengingat. Saya itu berangkat dari orang yang seperti itu. Nah Bapak Ibu. Ketika saya mulai menyadari bahwa ternyata hari ini. Tuhan panggil saya menjadi salah satu speakernya. Menjadi salah satu seorang pembicara. Mewakili Allah untuk berbicara. Bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau saya dulu 15-20 tahun yang lalu saya harus berdiri di tempat ini mungkin. Mungkin saya gak akan bisa ngomong. Banyak sekali bukan cuma sekedar ada beberapa kata yang gak bisa saya omongin. Mungkin semua kata gak bisa saya omongin begitu Bapak Ibu. Tapi saya hanya melihat. Ada kemurahan Tuhan di sana. Saya melihat ada kebaikan demi kebaikan Tuhan yang dianugerahkan ke dalam hidupan saya. Bagian saya sebenarnya hanya mau melangkah gak? Kalau saya memandang jauh lebih rendah. Daripada Tuhan memandang kepada saya diri saya yang sebenarnya. Maka saya akan punya keyakinan yang salah dalam hidup saya ini. Tuhan perlu berurusan secara pribadi dengan saya. Dengan waktu yang cukup lama. Untuk membangkitkan diri saya ini Bapak Ibu. Sehingga dari orang yang minder. Jadi orang yang berani untuk berbicara dan bisa berbicara di depan umum. Itu bukan sesuatu perkara gampang. Perjalanannya cukup panjang. Waktunya begitu memakan waktu yang bertahun-tahun. Tapi saya mau bilang begini. Kalau orang bagi saya. Raksasa bagi saya itu adalah berbicara Bapak Ibu di depan banyak orang. Itu raksasa bagi saya. Sesuatu yang tidak mungkin. Tapi kalau hari ini saya bisa melihat. Saya bisa melakukan terobosan itu. Mengangkat palang yang selama ini berbegitu rendah dalam hidupan saya. Sehingga saya tidak pernah bisa melewati palang itu. Saya hanya melihat begini. Kalau Tuhan pernah tolong saya Bapak Ibu. Tuhan yang sama. Pasti akan tolong kita semuanya. Apa yang diraksasa Bapak Ibu semua. Di mata Tuhan. Itu semua bukan masalah. Yang menjadi masalah adalah diri kita. Yang tidak pernah mau beranjak. Diri kita lah yang terperangkap dengan keyakinan-keyakinan yang salah. Kita perlu belajar menyelaraskan. Seperti cara Tuhan memandang siapa diri kita. Demikianlah kita belajar memandang siapa diri kita. Dengan cara demikian. Keyakinan kita yang kita pegang adalah keyakinan yang benar. Dan hidup Bapak Ibu dan saya akan mencapai sebuah kemaksimalan. Saya tutup dengan ayat ini. Yaakobus berkata begini. Iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan kita. Dan oleh perbuatan-perbuatan kita. Iman itu menjadi sempurna. Amin Bapak Ibu. Ternyata iman itu bekerja sama dengan perbuatan. Bapak Ibu adalah orang-orang beriman. Bapak Ibu adalah orang-orang percaya. Tapi ternyata tidak cukup hanya seberhenti sampai disitu saja. Petrus pun kita Petrus mengatakan. Tambahkan kepada imanmu. Ada banyak hal yang harus ditambahkan. Salah satunya ada pengetahuan, ada kebajikan dan sebagainya. Harus ditambahkan. Maka waktu kita bekerja sama antara iman dengan perbuatan. Perbuatan didorong oleh keyakinan Bapak Ibu. Berani melangkah disana. Maka perbuatan-perbuatan itu yang akan menjadikan iman Bapak Ibu semua menjadi sempurna. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Firmanmu berkata kau beser. Maka kuat roh dan jiwaku, tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Terima kasih. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tanah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan. Kau kekuatan dan berlindungan bagiku. Pertolongan bagiku. Di tempat mahan tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah kau kunantikan. Kau yang ku sembah. Kau yang ku sembah. Yesusku. Dengan sayapmu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan berlindungan. Dan berlindungan bagiku. Bagi ku persolonganku. 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 Di tempat mahan tinggi ku mengangkat tanganku. Aku berserah kau kunantikan. Kau kunantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku. Burungan saya. Mari. Yang mau sembah. Semua sembah lagi. Lebih katakan lagi. Dengan sayapmu. Sayapmu. Ku ku berlindung. Ku akan terbang tinggi. Di kesabatan itu ku tak menyerah Kau kekuatan dan berlindungan Kau begitu bersolonganku Di tempat sumah hatimu Ku menangkan tanganku Aku berserah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Kau ku nantikan Ku nantikan Kau yang ku sembah Kau ku nantikan Kau yang ku sembah Yesusku Rajaku Oh Haleluya Haleluya Oh Oh Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Sebab engkau baik Tuhan Haleluya Oh Oh Terima kasih Engkau layak Tuhan Oh 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 Terima kasih Haleluya Terima kasih Oh terima kasih Kami sungguh bersyukur ya Tuhan Buat sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai kami Tuhan sudah memberkati setiap kami Dan kami pun bersyukur untuk apa yang boleh kami dengar pada malam hari ini Sebagai ibadah terakhir ya Tuhan pada hari ini Biarlah kiranya apa yang kami dengar Kami boleh belajar bertumbuh Sehingga kami boleh memandang kepada diri kami Persis seperti Tuhan pun memandang kepada diri kami Kami memegang sebuah keyakinan yang benar dalam hidup kami Karena dengan demikian Hidup kami akan senantinya seterus beranjak, bertumbuh Sampai mencapai kemaksimalan Seperti yang Tuhan maksudkan Seperti yang Tuhan rancangkan Seperti yang Tuhan panggil bagi setiap kami masing-masing Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang tutup langkah kami Sehari lepas sehari Dan kami akan terus memperhatikan apa yang menjadi pergaulan kami Memperhatikan benar-benar siapa yang bergaul dengan kami Kami juga mau belajar mematakan segala keyakinan yang salah Yang mungkin beranjak keluar dari pengalaman-pengalaman hidup kami Dari pengalaman-pengalaman buruk yang pernah kami alami Sehingga akan banyak bermunculan keyakinan Demikian yang salah atas kehidupan kami ini Dan kami mau menggantikan semua itu kembali Seperti Tuhan memandang atas hidup kami Demikian kami mau belajar Kami pun akan memandang demikian atas kehidupan kami ini Terima kasih Bapak Kau juga yang tuntut kami untuk kami boleh memilih Keyakinan yang benar terus di sepanjang perjalanan kehidupan kami Sehingga setiap raksasa Setiap tantangan, kesulitan besar yang kami hadapi Sepanjang perjalanan kehidupan kami Kami percaya Karena kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan Sehingga setiap kami akan mengalami kemenangan yang gilang-gemilang bersama dengan Tuhan Tidak ada raksasa yang terlalu besar Untuk bisa ditaklukkan ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan Seperti yang Paulus katakan Aku cakap menanggung segala perkara Di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita Terima kasih Bapak mengerikan dengan darah Yesus Sehingga firman ini Akan berakar, bertumbuh, berbuah dengan lebat Sehingga apa yang telah kami dengar ini Sungguh benar-benar berbuah Berbuah Dan semakin banyak buahnya dalam hidup kami Dan semuanya itu kemuliaan bagi namamu ya Bapak Terima kasih Tuhan Habamu sungguh menyadari keterbatasan dari cara menyampaikan Habamu sungguh menyadari keterbatasan dari waktu Dan kemampuan untuk boleh berbicara menyampaikannya Tapi mari Engkau ya Ruh Kudus Allah yang jauh melampaui dari segala keterbatasan yang ada Yang sanggup terus mengingatkan setiap kami Mengajarkan bagi kami Memampukan kami Untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Terpujilah namamu Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan kami mengucap syukur Mari yang telah terima firman Tuhan Kita katakan sama-sama Amin Silahkan duduk kembali Bapak Ya boleh sekali lagi Melakukan firman-Mu Terima kasih Bapak Sementara kami akan berikan persembahan syukur kami Kami berikan di dalam satu nama Tuhan yang berkuasa Yesus Kristus Tuhan Haleluya Amin Terima kasih Bapak 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 Terima kasih Hora para sekara Hora para 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 Siapkan hati udara Angkat kedua tangan udara Hora para sekara Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah Daripadalah Bapak Melalui anak yang tunggal Persekutuan yang indah dan manis dengan roh kudus yang menyertai kita Dari hari ini sampai maranata Tuhan Yesus datang dua kalinya menyebut kita Dan bahkan Sampai selama-lamanya Yang percaya sama-sama katakan Amin Tuhan Yesus memberkati udara berlimpah-limpah Sampai bertemu di ibadah doa malam pengurapan Setengah tujuh di Men Armet Selamat hari minggu Silahkan berfilosyip di bagian ruang Dari ruangan tempat ini Tuhan Yesus memberkati udara berlimpah-limpah Tuhan Yesus berkati udara berlimpah-limpah Tuhan Yesus berkati udara berlimpah-limpah Tidak berita Alas sanggup melakukan segala perkara Tuluskan langkah samanya Kuasanya tak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Tuluskan langkah samanya Kuasanya tidak berubah Alas sanggup melakukan segala perkara Tuluskan langkah samanya Kuasanya tak berubah Tuluskan langkah samanya Tuluskan langkah samanya Tuluskan langkah samanya Kuasanya tak berubah Tuluskan langkah samanya Terima kasih.